Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Popeye Jalanan Disini saya berkunjung Di salah satu petani sayur Yang ada di desa Kibang Tri Jadi Kibang Tri ini adalah Salah satu desa Yang mayoritasnya petaninya Eh masyarakatnya bertani sayur Ada ya beberapa Tapi lumayan banyak Jadi disini salah satu petani Yaitu kebetulan mas Bagio Lagi bersih-bersih rumput Nanti akan kita tanya-tanya Seputar sayur-sayur beliau ini Jadi cukup luas Saya lihat sekeliling pekarangan rumah ini Seluruhnya ditanamin sayur Ada caisin Ada sawi pahit juga Ada pakcoi disana kita lihat Dan ada di sebelah situ Pare Pare mas ya ini mas ya Pare Jadi cukup komplit Untuk jenis sayurnya Dan tempatnya juga luas Pengolahan lahannya juga sudah Bagus sekali saya lihat Saya sendiri Kalau buat seperti ini Belum mencukupi ilmunya Jadi ya perlu belajar disini Kita nanti akan belajar bersama-sama Gimana cara pengolahan lahannya Penanamannya Perawatannya Jadi sampai panen Nanti kita akan ulas Dengan mas Bagio Selaku pemilik kebun sayur Kebun apa mas? Namanya mas? Kebun sayur apa? Kebun sayur apa namanya? Jangan rapi sayur yang penting Oke kita akan lihat Beberapa sayur yang disini Contohnya ada sawi Caisin disini Sudah layak Hampir panen Disini juga caisin Dan Saya selalu dengan Gulutannya ini Rapih sekali Sampai sana Ini ada Bapak beliau Dan Bapak Lukas Sebagai apa pak? Pasti nantar Pasti nantar Oke kita lihat pakconnya disana Waduh Luar biasa ini kawan-kawan Pakconnya Subur sekali Pertumbuhannya Sangat bagus Bersih Tanpa gulma Ada gulma Tapi bukan gulma Ada bayam disitu Nah ini Ini adalah pakcoy Sama seperti yang kita tanam Di media hidroponik ya Dan ini kebetulan media Tanah Dan gulutannya Saya lihat Sangat bagus Tanpa gulma Sangat subur Hitam ini Tadi saya sempat tanya Karena Kompos yang digunakan Itu adalah Kohe Burung Puyuh ya Jadi Tanahnya Hitam Seperti Subur sekali ya Bukan seperti Emang subur sekali Dan disini ada Sawi pahit Nah ini Sawi pahit Ini saya baru Belum nanam yang seperti ini Untuk sapi pahitnya Ini Ini saya Ambil gambar Sekitar Siang ya Jadi Kelihatannya Pencahayaannya lebih ya Nah saya turunkan coba Pencahayaannya Nah Nah disini Sawi pahit Saya belum pernah nanam Mungkin rasanya pahit Karena namanya Sawi pahit Dan kebetulan Disini Beliau nanam Jadi saya tadi Penasaran Pengen lihat Sawi pahit Ini Sawi pahit Seperti ini Jadi Sedikit Hampir menyerupai Pak Coy Eh Pak Coy Caisin tapi ini ya Daunnya agak Agak keriting Di ujungnya Oke Disini juga ada Yang baru Pindah tanam Disana Oh jadi Fungsi kayu ini Untuk Apa ya Peneduh Sementara Sewaktu Tanam ya Media tanam Nah pindah tanam Nah seperti itu Jadi cukup luas Kebunnya beliau ini Yang saya katakan tadi Ada pare disana Nah itu pare Dan sini ada Caisin semua Kalau bedeng Nah hitungan bedeng Beliau ini ada puluhan Bedeng ya Mungkin ini setiap hari Bisa panen Kalau seperti ini Bedengannya Jadi luas Lahan diun Cukup luas Ini ada Beberapa Pohon ya Untuk Penghalang Sinar matahari pagi Disini Jadi Disini agak Kurang Kurang Agak kerti lah Ketumbanya disini Yang disini Tapi yang disini Sangat sempurna Karena sinar Full Nah itu indikasi Kalau tanaman kita Kurang sinar Kalian bisa lihat disana Kita dekatkan ya Ini Ini karena Kayoman Kalau orang Jawa bilang Indikasinya Makanya sinar matahari Itu penting Bahkan banyak Kawan-kawan kita Yang bertanya Seputar Sinar matahari Kalau kena Berapa jam Itu masalah Enggaknya Jadi seperti itu Bagusnya 24 Eh 24 12 jam 6 meter sinari Kalau memang Lokasinya Tidak menentukan Minimal 12 jam Karena sinar Ini Kita lihat Pakconnya Subur sekali Daunnya lebar Hijau Ini Kemungkinan Baru berusia Sekitar 20 Tidak ada 20 hari 20 hari Ini Usianya Perang Dino Padre Usianya Usianya Dan dipanen Kemungkinan 10 hari Lagi 10 25 Oh 35 30 sampai 35 hari Panen Jadi seperti Di telefon Juga sama HSS Sampai Panen 35 Kebetulan Waktu pindahkan HST Nya 7 Jadi 30 Sudah Kita Panen Ini Sudah Dewasa Kalau bilang Kalau Ukuran Segini Disair Juga Sudah Bisa Bagus Cuma Nanti Ketinggalan Di Bobot Oke Akan Kita Tanya Seputar Pengolahan Lahan Pengolahan Lahan Yang ada Di Kebun Sayurnya Mas Bagio Ini Alamatnya Di Kecamatan Lampung Gibang Kabupaten Tulang Bang Barat Dan Di Provinsinya Lampung Oke Mas Pak Kita Bisa Ngobrol Sedikit Ya Seputar Penanaman Sayur Jendengan Ini Kok Bisa Buah Bagus Seperti Ini Gimana Caranya Pengolahan Lahan Yang Terutama Yang Saya Ingin Tanyakan Pengolahan Lahan Terutama Ya Dicanggul Ya Dicanggul Untuk Kompos Yang Digunakan Mas Ini Tanyi Kompos Bagus Yang Bagus Pertama Dasar Tanah Bagus Kita Kasih Kompos Sedikit Tambahan Kompos Sedikit Untuk Supray Tumbuhan Tambahan Tumbuhannya Jadi Ini Kalau Yang Seperti Ini Semai Bedangan Untuk Semai Media Semai Habis itu Kita Pindah Di 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 Media Pembesaran Jadi Ini Rapat Bukan Tanamannya Tapi Nanti Ini Media Semai Jadi Cabut Cabut Mas Cabut Jaraknya Ada Ukuran Pasti 20 cm Jadi Jarak Tanam Disini Menggunakan 20 cm Tidak Kerapatan Mas Agak Lebih Kita Memanfaatkan Tanah Yang Ini Minim Jadi Tapi Luas Mas Ini Mas Itu Yang Disana Punya Saman Juga Oh Disana Punya Bapak Tim Teman Temannya Mas Bagio Yang Disana Itu Jadi Memang Mayoritas Ini Banyak Yang Pertanian Di Desa Kita Ini Tanah Kita Tanah Surga Kalau Saya Bilang Oke Mas Kita Lanjut Ya Sedikit Berbincang Haca Ini Agar Bisa Berbagi Pada Rekan Rekan Yang Ada Di Popa Jalanan Mas Jadi Ini Untuk Benih Saman Menggunakan Benih Merek Atau Merek Langganan Apa Acak Aca Untuk Benih Langganan Benih Yang Bagus Itu Menurut Saman Apa Mas Sebenarnya Kalau Benih Tergantung Wilayah Sebenarnya Kalau Saya Ini Mas Cocoknya Di Tanah Di Wilayah Masing Jadi Untuk Benih Saya Rasa Di Seluruh Produk Bagus Yang Jelas Tanah Cocok Apa Enggak Kesimpulannya Mas Dan Untuk Perawatan Hama Kalau Hama Apa Yang Biasanya Temuin Selama Saman Persahir Untuk Hama Jaisin Ular Ulat Mas Terus Ada Lagi Ulat Jadi Sama Aja Dengan Media Yang Saya Terapkan Di Hidroponik Hama Juga Ulat Untuk Penangannya Mas Penanganannya Spray Kita Obat Untuk Penanganan Ulat Dispray Pake Obat Obatan Yang Ada Di Toko Pertanian Mas Ya Dan Itu Cukup Efektif Untuk Menghilangkan Ulat Yang Ada Sayurnya Mas Ya Saya Lihat Sayurnya Juga Subur Daunnya Tidak Berlubang Itu Pertandakan Sayur Sehat Tanpa Hama Jadi Kalau Untuk Gulma Ya Dicabut Seperti Ini Kalau Gulma Kalau Yang Hewannya Ditanggul Langit Dengan Hewani Herbie Mas Eh Herbie Fungi Itu Jamur Jadi Untuk Ulat Sendiri Untuk Gulman Cukup Dicabut Tidak Berlukan Jadi Sayur Itu Semakin Kita Rajin Di Sayur Semakin Bagus Terbukti Disini Saya Lihat Mas Bagion Selalu On Time Di Kebun Jadi Jadi Kita Lihat Bedeng Pun Rajin Sekali Disini Kita Lihat Gulma Yang Dalam Media Pembacaran Pun Tidak Ada Cukup Bagus Untuk Mata Dilihat Mata Dan Kita Bicara Finis Sekar Mas Untuk Pananya Gimana Pananya Maksimal Hasilnya Bagus Atau Enggak Untuk Dipasarnya Mas Yang Kita Masukkan Harganya Profitnya Kalau Harga Sayur Memang Tentu Mas Naik Turun Jadi Alhamdulillah Disyukur Nanti Semoga Harganya Bisa Terus Berbaik Seperti Ini Untuk Hasil Sayur Semakin Kita Giat Menanam Semakin Banyak Juga Hasilnya Gitu Jadi Sebenarnya Gak banyak Yang saya Tanyakan Sebenarnya Cuma Pengen Kok Bisa Serajin Ini Gimana Caranya Ternyata Orangnya Emang Rajin Sera 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 Lampung 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 Barat Mas Tanah Disana Subur Kok Bisa Menyamai Tanah Sesubur Yang Disana Gitu Ternyata Memang Pengolahan Lahan Sangat Penting Jadi Cukup Kompos Mas Ya Karena Memang Saya Kalo Saya Lihat Kunci Di Sayur Ini Di Tanah Di Pengolahan Lahannya Kalau Pengolahannya Bagus Insyaallah Hasil Bagus Jadi Nadi Cuma Kompos Dengan Dasaran Tanah Yang Sudah Mendukung Mas Untuk Sayur Kebutuhan Sayur Mas Itu Untuk Ada Sawi Adalah Apalagi Mas Ada Pare 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 Pahit Dan Sawi Untuk Sementara Ini Dan Lain Belum Sudah Mencoba Selada Belum Coba Nanti Kalau Ada Selada Kita Datang Lagi Disini Gimana Hasilnya Karena Saya Yakin Kalau Tanah Sudah Seperti Ini Mudah Tanah Sayur Jenis Apa Insyaallah Hasilnya Bagus Kecuali Sesuai Dengan Ketinggian Daerah Kita Masing-masing Kalau Daerah Pegunungan Ditanam Disini Yang Gak Bisa Contohnya Kopis Ditanam Disini Kurang Bagus Mungkin Mas Ya Khol Sawi Putih Cocok Mas 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 Kudih Untuk Kopis Belum Bisa Kalau Di Tanah Kita Bisa Bisa Kemarin Aku Tanam Banyak Ada Berapa Untuk Sample Cucupan Disini Tanahnya Bagus Mas Karena Emang Tanah Subur Sekali Kita Lihat Kelembapannya Sudah Bagus Ini Dicoba Untuk Siraman Pagi Pagi Sore Jadi Sehari Cukup Penyiraman Untuk Dua Kali Sekali Satu Hari Sekali Satu Hari Sekali Wow Bagus Kalau Dulu Saya Dua Kali Sehari Terlalu Ini Mungkin Ya Waktunya Ya Kalau Sepanjang Ini Mungkin Jadi Ini Yang Saya Bilang Tadi Sini Ada Tiang Bambu Dan Ada Benang Ini Untuk Alat Untuk Apa Untuk Ayam 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 Kalau Sudah Pindah Tanam Seperti Ini Mas Jadi Kalau Ada Mas Itu Kalau Enggak Dikasih Atap Nanti Bisa Mati Mas Setelah Pindah Tanam Kalau Enggak Di Atap Mas Karena Panas Sekali Kalau Siang Disini Ini Kebetulan Suatan Sangat Bagus Jadi Saya Tadi Kesini Karena Ini Jam 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 12 Siang Saya Syuting Disini Saya Mengambil Gambar Tadi 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 Tidak Tadi Tidak 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 Masuk 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 Hasilnya Tadi Ada Kawan Ngambil Gambar Bagus Sikali Jadi Saya Pengen Sini Pengen Tau Gimana Caranya Kok Bisa Seperti Ini Agar Kawan Kawan Yang Ada Di Bapa Jalan Ini Bisa Tau Bisa Berbagi Pengalaman Jadi Kebetulan Saya Ini Bergerak Di Bidang Sayur Juga Channel Jadi Untuk Pertanyaan Saya Kunjungi Jadi Tanya Jadi Jangan Usah Kaget Lagi Nanti Saya Sewaktu Datang Oke Mas Terima kasih Ini Waktunya Semoga Bermanfaat Nanti Kalau Ada Pertanyaan Bisa Di Kolom Komentar Kalau Saya Tidak Bisa Menjawab Nanti Saya Sampaikan Ke Mas Bagio Tentang Di Kebun Ini Apa Saja Yang Bisa Tanyakan Oke Dan Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Mas Bagio